Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga selalu sehat dimanapun berada Jadi untuk perkuliahan biologi dasar minggu ke-11 ini Kita akan membahas materi mengenai struktur dan fungsi hewan 1 Pokok bahasan kuliah kali ini ada 2 yaitu Yang pertama struktur hewan Dimana nanti kita akan membahas mengenai karakteristik hewan dan desain tubuhnya Yang kedua adalah fungsi hewan Jadi nanti kita akan belajar sistem pencernaan Sistem peredaran darah Sistem respirasi Sistem pertahanan dan sistem ekskresi Di kuliah selanjutnya Kalian masih akan belajar tentang struktur dan fungsi hewan yang kedua Yaitu membahas tentang koordinasi dan pengendalian serta kontinuitas kehidupan Baiklah akan kita mulai dari karakteristik hewan Hewan merupakan organisme yang termasuk ke dalam super kingdom eukaryotik Dengan kingdomnya adalah animalia Seperti yang sudah dipelajari di pembahasan yang lalu Bahwa super kingdom eukaryotik dibagi menjadi 5 kingdom Salah satunya yaitu kingdom animalia Hewan merupakan makhluk hidup multiseluler Dimana pada tubuhnya memiliki tingkat organisasi Bisa kita lihat pada gambar Yang paling kecil yaitu sel Nah kumpulan sel akan membentuk jaringan Kumpulan jaringan akan membentuk organ Dan bentuk kerjasama antar organ akan membentuk sistem organ Lalu organisme Poin yang kedua adalah Hewan adalah organisme diploid Lalu hewan adalah organisme heterotroph Maksud heterotroph adalah Hewan mengolah energi yang didapatkan dari organisme autotroph Hewan berkembang dimulai dari tahap blastula Nah blastula Merupakan salah satu stadium yang mempersiapkan embryo Untuk menyusun kembali sejumlah sel pada tahap perkembangan selanjutnya Karakteristik yang terakhir adalah Hewan umumnya berperilaku, aktif, dan bergerak Setelah kita membahas mengenai karakteristik hewan Selanjutnya kita akan membahas mengenai desain Atau arsitektur tubuh hewan Di bagian arsitektur tubuh ini Yang pertama kita bahas adalah tentang simetri tubuh Simetri tubuh hewan dikelompokkan menjadi Simetri radial dan simetri lebih lateral Simetri radial Yaitu bagian tubuh tersusun menjulur Dari pusat tubuh Contoh organismenya adalah anemon laut Atau mawar laut Yang habitatnya pada terumbu karang yang dangkal Di slide kalian bisa lihat Contoh organismenya Anemon laut itu di yang sebelah kiri Nah untuk simetri bilateral Yaitu bagian tubuh tersusun simetris kiri kanan Pada gambar kita lihat contoh organismenya adalah lobster Bila lobster dibelah dua dari ujung tubuh bagian atas Maka akan didapati bagian yang sama antara kiri dan kanan Manusia termasuk ke simetri bilateral Pembahasan arsitektur tubuh hewan selanjutnya adalah tentang saluran pencernaan dan salom atau rongga tubuh Hewan dengan simetri tubuh radial memiliki saluran pencernaan berupa saluran buntu Jadi hanya ada satu jalan masuk atau keluar Sementara hewan dengan simetri tubuh bilateral memiliki saluran pencernaan di dalam selom Nah dapat dilihat pada gambar A Merupakan saluran pencernaan aselomata tanpa selom Strukturnya yaitu terdiri dari lapisan epidermis, otot, dan saluran pencernaan Gambar B disebut dengan pseudoselomata yaitu selom tanpa peritoneum atau lapisan Strukturnya terdiri dari epidermis, saluran pencernaan, dan pseudosol Gambar C disebut dengan selomata yaitu selom dengan peritoneum atau lapisan yang biasanya epitel Strukturnya terdiri dari epidermis, saluran pencernaan, selom, dan peritoneum Selom dan pseudoselom ini bertindak sebagai kerangka hidrostatik Dan menyebarkan tekanan melalui tubuh untuk meminimalkan kerusakan organ internal Selom bertindak sebagai peradam kejut dan kerangka hidrostatik Gelombang logintudinal dan melingkar dapat ditularkan secara efisien melalui kerangka hidrostatik Pembahasan arsitektur tubuh hewan selanjutnya adalah tentang sefalisasi Sefalisasi adalah difarensiasi ujung tubuh menjadi kepala Yang merupakan tempat konsentrasi jaringan saraf dan organ sensorik Bila dijelaskan lebih detail lagi, jadi sefalisasi itu adalah suatu kecenderungan evolusi Yang mengarah pada pemusatan ala sensor pada ujung anterior Bagian ujung pada hewan yang bergerak pertama kali untuk mendekati makanan, bahaya, dan rangsangan lainnya Pada sebagian besar hewan bilateral, sefalisasi juga meliputi perkembangan suatu sistem saraf pusat yang terpusat pada kepala Dan memanjang sampai ke ekor sebagai suatu tali saraf longitudinal Nah ternyata desain atau arsitektur tubuh hewan dipengaruhi oleh makanan dan lingkungannya Misalnya pada burung, bisa kita lihat pada gambar Untuk burung pemakan biji itu bentuknya lebih pendek, bentuk paruhnya lebih pendek Sedangkan untuk pemakan nektar itu bentuk paruhnya lebih panjang tetapi runcing Nah untuk burung dengan jenis makanan ikan, biasanya paruh burung itu bentuknya berkantung Hewan butuh oksigen dan sumber energi organik untuk bertahan hidup Pada slide ini bisa kita lihat rangkuman klasifikasi kingdom animalia berdasarkan tampilan dasar umumnya Yaitu yang pertama berdasarkan level organisasi dikelompokkan menjadi dua Yaitu tingkat sel hanya pada film porifera Dan pada tingkat jaringan atau organ atau sistem organ Organisme pada tingkat jaringan atau organ atau sistem organ memiliki simetri tubuh radial dan bilateral Yang bertubuh simetri radial adalah film kolenterata dan tenophora Sedangkan organisme yang bertubuh simetri bilateral dikelompokkan lagi berdasarkan rongga tubuhnya Yaitu yang pertama tanpa rongga atau aselomata Yaitu film platih helminthes Lalu yang kedua adalah dengan rongga pseudoselomata yaitu film aselomintes Dan yang ketiga mempunyai selom yaitu film anelida, arthropoda, amolusca, acinodermata, hemichordate, dan kordata Nah di gambar yang selanjutnya Yang sebelah kanan dapat kita lihat klasifikasi hewan berdasarkan tulang belakang Hewan bertulang belakang atau vertebrata merupakan subfilm kordata Kelompok organismenya yaitu mamalia, reptil, unggas, amfibi, dan ikan Sedangkan invertebrata atau avertebrata adalah hewan tanpa tulang belakang Organisme invertebrata yaitu protozoa, anelida, molusca, arthropoda, sinidaria, ecinodermata, dan cacing pipi Slide ini menampilkan bagan keragaman hewan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang Slide ini menampilkan bagan keragaman hewan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang Setelah kita membahas mengenai struktur tubuh hewan Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja yang terjadi pada tubuh hewan Berikut ini adalah overview dari slide yang akan kita bahas satu persatu nanti Yang pertama, hewan bertahan hidup membutuhkan energi dari makanan Makanan dan oksigen dari luar masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan benda atau organisme yang menjadi ancaman Makanan di dalam tubuh dibongkar oleh sistem pencernaan Sementara benda atau organisme yang menjadi ancaman tadi diamankan oleh sistem pertahanan tubuh Sistem pencernaan membongkar makanan menjadi molekul-molekul sederhana Molekul sederhana yang dibutuhkan oleh tubuh ditransfer bersama oksigen ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah Molekul sederhana dan oksigen kemudian diproses menjadi ATP pada sistem respirasi Sementara itu, molekul sederhana yang tidak dibutuhkan tubuh diseleksi kembali Sampah padat sisa pencernaan akan dikeluarkan secara defekasi melalui sistem ekskresi Defekasi adalah proses pembuangan sampah padat hasil pencernaan dalam bentuk fesis Lewat organ rektum dan anus atau keloaka atau ujung pengeluaran lainnya pada sistem cerna Baiklah, kita akan membahas satu persatu sistem yang terjadi di tubuh hewan Kita mulai dengan sistem pencernaan Pencernaan merupakan pemecahan makanan menjadi molekul untuk proses pengolahan energi Tahapannya ada empat Yang pertama, bisa dilihat di gambar Yang pertama adalah Ingestion Yang kedua adalah Digestion Yang ketiga adalah Absorption Dan yang keempat adalah Elimination Tahap Ingestion berkaitan dengan mekanisme makan pada hewan Hewan memiliki cara makan yang berbeda-beda Misalnya, mamalia akan memakan makanannya sedikit demi sedikit Nyamuk akan memakan darah pada nyamuk betina atau nektar penyamuk jantan Yang berupa cairan dengan menggunakan mulut penusuk Ular akan memakan nangsanya dalam keadaan utuh Nah, untuk Digestion adalah proses pencernaan yang terjadi secara mekanik dan kimiawi Pencernaan mekanik dilakukan dengan mencabik atau mengunyah makanan sehingga berubah menjadi lebih kecil Makanan yang telah digunyah akan lebih mudah tercerna oleh enzim-enzim pencernaan dalam saluran pencernaannya Pencernaan kimiawi dibantu oleh serangkaian enzim pencernaan Enzim-enzim ini bekerja untuk memecah partikel makanan menjadi komponen-komponen penyusunnya Tahapan yang ketiga adalah Absorption Merupakan proses penyerapan hasil pencernaan makanan Penyerapan terjadi di usus halus melalui permukaan dalam usus halus Untuk memaksimalkan kemampuan penyerapan nutrisi Dinding dalam usus halus dipenuhi dengan tonjolan-tonjolan atau jonjot usus atau fili untuk memperluas bidang penyerapannya Tahapan yang terakhir adalah Elimination Adalah tahapan di mana sisa makanan akan dikeluarkan dan dibuang dari tubuh Sisa makanan dalam bentuk padat akan dikeluarkan dalam bentuk fesis Sedangkan sisa metabolisme tubuh dalam bentuk cair akan dikeluarkan dalam bentuk urin Fesis terlebih dahulu dikumpulkan dalam rektum Sedangkan urin akan dikumpulkan dalam kandung kemih Di slide sebelumnya kita telah membahas mengenai Ingestion atau mekanisme makanan hewan Pada slide ini ada beberapa macam mekanisme makan pada hewan Yaitu yang pertama adalah Suspension Feeders Pada gambar bisa dilihat contoh organismenya di sebelah kiri atas Sebagian besar hewan air contohnya ikan paus dan pari Termodifikasi untuk memakan makanan berupa plankton dan hewan kecil lainnya yang terdapat di perairan Mereka memiliki semacam saringan dalam mulutnya untuk mempermudah menjerat dan memakan hewan-hewan kecil tersebut Hewan-hewan yang memakan dengan cara ini disebut sebagai pemakan suspensi Contoh yang kedua yaitu Substrate Feeders Yaitu hewan yang hidup di dalam atau di sumber makanan mereka Pada gambar kita lihat organismenya adalah ulat yang hidup di permukaan daun Contoh yang ketiga adalah Fluid Feeders Yaitu pada gambar organismenya adalah nyemuk Dia mengisap cairan kayu nutrisi dari inang yang hidup Nah gambar yang paling bawah itu adalah Book Feeders Book Feeders ini makan potongan makanan yang relatif besar Contohnya burung dan manusia juga termasuk ke dalam Book Feeders Proses pencernaan intraseluler dan ekstraseluler adalah dua metode pencernaan makanan pada hewan Berikut ini saya akan menjelaskan secara singkat perbedaan antara pencernaan intraseluler dan ekstraseluler Terkait definisi Pencernaan intraseluler mengacu pada bentuk pencernaan di mana pemecahan bahan menjadi komponen kecil Terjadi di dalam sel Dari segi tempat kejadian untuk pencernaan intraseluler itu terjadi di vakuola makanan di dalam sel Sementara pencernaan ekstraseluler terjadi di luar sel di lumen saluran pencernaan atau pada bahan organik yang membusuk Lalu dari sisi proses menelan Kalau organisme dengan pencernaan intraseluler itu melalui vesikal phagocytic Sementara untuk organisme dengan pencernaan ekstraseluler itu tertelan terjadi melalui mulut Dari sisi mekanisme Yang intraseluler enzim-enzim pencernaan di lisosom disekresikan ke dalam vakuola makanan Sementara yang ekstraseluler kelenjar saluran pencernaan mengeluarkan enzim pencernaan ke dalam lumen dalam pencernaan ekstraseluler Nah untuk jenis pencernaannya Yang intraseluler hanya pencernaan kimia yang terjadi Sementara pada ekstraseluler terjadi pencernaan mekanis dan kimia Metode penyerapannya Kalau yang intraseluler nutrisi menyebar ke sitoplasma melalui membran vakuola Sementara yang ekstraseluler nutrisi diserap ke dalam darah melalui epital usus pada pencernaan ekstraseluler pada hewan Nah untuk contoh organismenya Pencernaan intraseluler itu terjadi pada organisme tingkat rendah Seperti protozoa, hydra, spons, dan lain-lain Nah untuk pencernaan ekstraseluler terjadi pada organisme tingkat tinggi Contohnya seperti mamalia termasuk organismenya adalah manusia Baiklah, sekarang kita akan Membahas lebih detail tentang proses pencernaan makanan pada hewan Dimulai dari proses penghancuran makanan Penghancuran makanan melalui dua tahap pencernaan Yaitu pertama Pencernaan fisika Yang merupakan penghancuran molekul makanan menjadi lebih kecil secara fisik Bisa dengan gesekan, hantaman, atau giling Contohnya pada gigi dan lidah Yang kedua adalah pencernaan kimia Penghancuran dan perubahan molekul makanan menjadi lebih sederhana secara kimia Menggunakan enzim atau senyawa Contohnya enzim lipase Nah enzim lipase ini adalah enzim pencernaan yang berfungsi untuk mengubah Atau memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol Enzim lipase terdapat di mulut, lambung, dan pankreas Pada slide ke-16 ini kita dapat lihat proses pencernaan serta organ-organ yang terlibat pada empat organisme yang berbeda Yang pertama adalah cacing hati Lalu belalang, burung, dan manusia Nah saya akan jelaskan proses yang terjadi pada manusia Proses penghancuran dan penyerapan makanan pada manusia Tahapannya adalah yang pertama penghancuran makanan Atau proses mekanis oleh gigi dan lidah Lalu dilanjutkan pencernaan kimiawi di dalam rongga mulut Lalu proses menelan Proses pencernaan di lambung Kemudian pencernaan di usus 12 jari Secara kimiawi dengan bantuan empedu dan getah pankreas Lalu proses pencernaan usus halus Yaitu sari-sari makanan yang diserap akan dibawa ke hati oleh aliran darah Selanjutnya di usus besar Proses pembusukan dan penyerapan air Nah yang terakhir adalah pembuangan direktum dan anus Berikut ini adalah bentuk adaptasi saluran pencernaan hewan terhadap jenis makanannya Untuk hewan pemakan daging atau karnifora Saluran pencernaannya pendek dan sederhana Dan sekumnya kecil Sekum adalah usus buntu Bisa kita lihat pada gambar Ini ya Letak sekum adalah disini Nah Untuk hewan pemakan tumbuhan atau herbivora Saluran pencernaan panjang Bercabang dan sekumnya panjang Sebagai tempat mikroorganisme mencarna materi tumbuhan yang banyak mengandung selulosa Untuk hewan pemakan segala atau omnivora Saluran pencernaannya panjang dan sederhana Namun sekumnya kecil Pada slide ini dapat dilihat proses pencernaan pada sapi Hewan-hewan herbivora atau pemakan rumput seperti domba, sapi, kerbau Disebut sebagai hewan memamah biak atau ruminansia Sistem pencernaan makanan pada hewan ini lebih panjang dan kompleks Makanan hewan ini banyak mengandung selulosa yang sulit dicerna oleh hewan pada umumnya Sehingga sistem pencernaannya berbeda dengan sistem pencernaan hewan lain Perbedaan sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia tampak pada struktur gigi Yaitu terdapat geraham belakang atau molar yang besar Berfungsi untuk mengunyah rumputan yang sulit dicerna Di samping itu pada hewan ruminansia terdapat modifikasi lambung yang dibedakan menjadi 4 bagian Yaitu rumen atau perut besar Retikulum atau perut jala Omasum atau perut kitab Dan obamasum atau perut masam Dengan ukuran yang bervariasi sesuai dengan umur dan makanan alamiahnya Kapasitas rumen yaitu 80% Retikulum 5% Omasum 7-8% Dan obamasum 7-8% Mekanisme proses pencernaan ruminansia secara berutan sebagai berikut Yang pertama pada awalnya Makanan dicerna secara mekanis oleh mulut Dari mulut melewati kerongkongan atau esofagus Makanan masuk ke dalam rumen yang merupakan tempat penyimpanan sementara Di rumen terjadi pencernaan protein Polisacarida dan fermentasi selulosa oleh enzim selulase Yang dihasilkan oleh bakteri anaerob dan protozoa tertentu Dari rumen Makanan diteruskan ke retikulum Lihat pada tanda panah yang berwarna hijau Di dalam retikulum Makanan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar Yang disebut dengan bolus Pada saat hewan istirahat Bolus tersebut akan dimuntahkan kembali ke dalam mulut Untuk dikunyah kembali Lihat tanda panah yang berwarna merah Dari mulut Makanan yang sudah halus ditelan kembali menuju omasum Di omasum makanan dicampur dengan enzim selanjutnya ke obamasum Lihat pada tanda panah yang berwarna hitam Di obamasum masih terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim selulase Selulosa diubah menjadi asam lemak dan menghasilkan biogas berupa metana atau CH4 Namun di obamasum pH sangat rendah Sehingga bakteri akan mati Bakteri yang mati tersebut dicerna dan menjadi sumber protein Sehingga ruminansia tidak memerlukan asam amino esensial seperti pada manusia Dari obamasum makanan menuju usus halus Di usus halus asam lambung dinetralisir Makanan bercampur dengan enzim-enzim yang berasal dari hati dan pankreas Sehingga karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin akan mudah dicerna dan diserap Penyerapan zat-zat makanan sebagian besar terjadi di duodenum melalui fili atau janjot usus Lalu selanjutnya makanan yang tidak dapat dicerna masuk ke dalam sekum atau usus buntu Dan difermentasikan oleh bakteri Terakhir, sisa-sisa pencernaan menuju ke usus besar Selanjutnya dibuang melalui anus Sebagian bakteri kemungkinan terbawa keluar bersama fesis Sehingga bahan organik dalam fesis akan diuraikan dan menghasilkan gas CH4 Atau biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif Nah setelah kita bahas mengenai sistem pencernaan Sekarang kita akan membahas sistem respirasi dan sistem peredaran darah Sistem respirasi berkaitan dengan beberapa hal Yaitu yang pertama pertukaran gas dengan organ-organ pernapasan Dimana pengangkutan hasil pernapasan dilakukan oleh sistem peredaran darah Yang kedua adalah pertukaran gas ke sel Dan yang ketiga adalah respirasi tingkat sel Tadi sempat disinggung bahwa hasil pernapasan dibawa oleh sistem peredaran darah Untuk hewan tanpa sistem peredaran dan darah Pertukaran gas dan nutrisi berlangsung secara difusi Atau dengan sistem gastrofaskular Contoh hewan dengan sistem ini adalah cacing pipih Bisa kita lihat pada gambar Contoh organismenya Dimana peredaran makanan tidak melalui darah Tetapi oleh usus Sistem pencernaan cacing pipih dimulai dari mulut Faring dan dilanjutkan ke kerongkongan Di belakang kerongkongan ini terdapat usus yang memilih cabang ke seluruh tubuh Jadi ususnya yang ada rongga-rongga berwarna orangnya ini Selanjutnya Sistem respirasi disebut juga dengan sistem pernapasan Yang memiliki dua tugas utama Yaitu membawa oksigen ke seluruh tubuh Agar sel-sel berfungsi dengan baik Dan membantu tubuh mengeluarkan karbon dioksida Atau zat-zat limbah Nah struktur organ respirasi itu Berupa selaput tipis Lembab, bergerak, dan berhubungan dengan pembuluh darah kapiler Kecuali trachea Dapat dilihat pada gambar Untuk cacing Lalu ini hewan mamalia dan ikan Tempat keluar masuknya udara Itu pada pembuluh kapiler Sementara untuk serangga Tidak memiliki pembuluh kapiler Jadi tempat keluar masuknya udara Itu berada di stigma atau spirakel Stigma atau spirakel itu adalah lubang-lubang kecil Yang terhubung dengan trachea Berikut ini adalah penjelasan mengenai pernapasan pada manusia Urutan saluran pernapasan adalah sebagai berikut Yaitu dimulai dari longga hidung Lalu faring Lalu trachea Lalu broncus Dan paru-paru Di paru-paru ada bronchiolus Dan alveolus Nah proses pernapasan pada manusia dimulai dari hidung Udara yang dihisap pada waktu menarik nafas Atau inspirasi Biasanya masuk melalui lubang hidung Atau nares Lubang hidung kiri dan kanan Selain melalui mulut Pada waktu menarik nafas Otat diafragma berkontraksi Akibat mengembangnya rongga dada Maka tekanan dalam rongga dada menjadi berkurang Sehingga udara dari luar masuk melalui hidung Selanjutnya melalui saluran pernapasan Akhirnya udara masuk ke dalam paru-paru Sehingga paru-paru mengembang Setelah melewati rongga hidung Udara masuk ke kerongkongan bagian atas Lalu ke bawah untuk selanjutnya masuk ke tenggorokan Setelah melalui tenggorokan Udara masuk ke batang tenggorokan Dari sana diteruskan ke saluran yang bernama bronkus Saluran bronkus ini terdiri dari beberapa tingkat percabangan alveolus di paru-paru Udara yang diserap melalui alveoli Akan masuk ke dalam kapiler Yang selanjutnya dialirkan ke vena pulmonalis Atau pembulu balik paru-paru Gas oksigen diambil oleh darah Untuk diedarkan ke seluruh tubuh Selanjutnya akan terjadi Respirasi seluler dan karbon dioksida Sebagai salah satu hasil Dari proses respirasi Akan dikeluarkan melalui hidung kembali Selanjutnya kita akan membahas Mengenai sistem peredaran darah Sistem peredaran darah memiliki beberapa fungsi Yaitu mengedarkan gas dan zat Darah mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh Dan mengangkut karbon dioksida Sisa aktivitas sel dari tubuh ke paru-paru untuk dibuang Darah juga mengangkut nutrisi yang diperlukan Untuk metabolisme tubuh dari sistem pencernaan Dan membawa sisa metabolisme ke ginjal untuk dibuang Fungsi yang kedua adalah Mengatur kesetimbangan tubuh Dan membantu pengaturan suhu tubuh Darah menyerap dan mendistribusikan panas ke seluruh tubuh Ini membantu mempertahankan homeostasis Atau kestabilan suhu tubuh Melalui pelepasan atau konservasi panas Pembuluh darah berkembang atau berkontraksi Saat bereaksi terhadap kondisi di luar tubuh Tindakan ini mengatur aliran darah dan panas Mendekati atau menjauhi permukaan kulit Di mana panas hilang Dan mengatur berapa banyak panas yang dilepaskan dari tubuh Nah fungsi yang ketiga Sistem peredaran darah juga mengangkut beberapa hormon Yang disekresikan oleh kelenjar sistem endokrin Keorgan dan jaringan sasaran Hormon mengatur perubahan fisik manusia Seperti pergembangan organ kelamin Mengangkut sistem kekebalan tubuh Sel darah putih juga disebut leukosid Adalah komponen darah yang melawan penyakit Leukosid hanya menyusun 1% dari sirkulasi darah Namun akan meningkat jumlahnya Bila ada infeksi atau pembengkakan Pembengkakan yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur yang menginfeksi Akan diserang dan dilumpuhkan oleh sistem kekebalan di darah Sehingga tidak membahayakan tubuh Ada 2 jenis sistem peredaran darah Yang pertama adalah sistem peredaran darah terbuka Dan yang kedua adalah sistem peredaran darah yang tertutup Sistem peredaran darah merupakan bagian dari kinerja jaringan jantung dan pembuluh darah Atau bisa disebut dengan sistem kardiovaskular Nah yang pertama, peredaran darah tertutup Itu adalah sirkulasi darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh-pembuluh darah Pada sistem peredaran darah ini Darah diedarkan melewati arteri dan kembali ke jantung melewati vena Pada sistem peredaran darah tertutup Ada perbedaan antara cairan peredaran darah dan cairan interstisial atau antarsal Contoh hewannya adalah semua vertebrata, cacing tanah, cumi-cumi, dan gurita Nah untuk sistem peredaran darah terbuka umumnya terjadi pada hewan kelompok serangga Organ peredaran darah pada serangga terdiri dari jantung dan arteri Pada jantungnya ada gelembung-gelembung pembuluh darah Pembuluh darah ini akan membawa hemo limfa ke seluruh bagian tubuh Hemo limfa merupakan cairan yang terdiri dari darah dan interstisial Peredaran darah pada serangga menggunakan sistem peredaran darah terbuka Hemo limfa yang keluar dari jantung akan dialirkan ke seluruh tubuh dengan bantuan aorta Hemo limfa yang dialirkan ini akan masuk ke dalam rongga tubuh Hemo limfa yang ada dalam rongga tubuh akan dikembalikan lagi menuju jantung dengan perantara ostia Hemo limfa dalam serangga berfungsi untuk menyebarkan nutrisi dan sisa metabolisme dalam tubuh serangga Pada sistem peredaran darah tertutup tidak ada perbedaan antara cairan peredaran darah dan cairan antar sel Contoh hewannya adalah sebagian besar molusca atau kerang dan semua artropoda Berikut ini adalah pergerakan cairan di pembuluh kapiler Di mana terjadinya pertukaran substrat itu terjadi secara difusi sederhana Di mana substrat melintasi air, oksigen, dan garam yang dipengaruhi oleh dua tekanan aktif Yaitu tekanan darah dan tekanan osmotik Pada saat ini akan dibahas mengenai hubungan sistem pencernaan, respirasi, dan peredaran Nah ketiga sistem tersebut itu semuanya saling berhubungan Mulai dari sistem pencernaan yang mencerna makanan dan menyerap nutrisinya Kemudian ditransport ke seluruh sel tubuh dengan bantuan sistem transportasi Untuk melakukan respirasi sel dan mengubah nutrisi tentunya diperlukan oksigen Nah oksigen ini masuk ke tubuh melalui mekanisme sistem transportasi Setelah metabolisme tersebut di dalam tubuh selesai Saatnya membuang zat sisa metabolisme yang dibantu oleh mekanisme sistem ekskresi Yang berkoordinasi dengan sistem transportasi Selanjutnya kita akan membahas tentang homeostasis atau keseimbangan internal Sistem-sistem dalam tubuh kita bekerja bersama Untuk mengendalikan kondisi fisik dan kimia di dalam tubuh Proses ini menjaga tubuh kita tetap pada kondisi yang paling ideal Inilah yang disebut dengan homeostasis Sebagai contoh Tubuh bertugas menjaga suhu tubuh selalu sekitar 37 derajat celcius Ini adalah suhu ideal Naik atau turun dari kisaran itu akan memantik sistem kontrol homeostasis bekerja Berkeringan akan mendinginkan tubuh dan menggigil merupakan bentuk mekanisme menghangatkan tubuh Homeostasis mencakup sistem pertahanan tubuh, sistem ekskresi, dan sistem pengaturan suhu Baiklah kita mulai bahasan homeostasis Yang pertama adalah sistem pertahanan tubuh Berikut ini adalah gambaran kekebalan hewan dan bentuk pertahanan atau respon ketika diserang patogen Yang pertama yaitu kekebalan bawaan Di mana pengenalan sifat-sifat yang dimiliki bersama oleh banyak sekali patogen Menggunakan seperangka reseptor yang kecil Kekebalan bawaan ini responnya cepat Nah pada kekebalan bawaan Pertahanan penghalang itu pada tubuh hewan yaitu kulit, memberan mukus, dan sistem sekresi Nah untuk pertahanan internal itu adalah sel-sel phagocytik, protein antimikroba, respon peradangan, dan sel-sel pembunuh alami Selanjutnya adalah kekebalan yang diperoleh Nah pada kekebalan yang diperoleh ini Mengenalan sifat-sifat spesifik terhadap patogen tertentu menggunakan banyak reseptor Responnya lebih lambat dibandingkan kekebalan bawaan Responnya berupa respon humoral atau antibody Antibody mempertahankan tubuh dari infeksi dalam cairan tubuh Respon di perantai sel, limfosit, sitotoxic mempertahankan tubuh dari infeksi dalam sel tubuh Berikut ini adalah bentuk pertahanan tubuh bawaan atau alamiah Atau disebut juga dengan pertahanan non-spesifik Pertahanan tubuh non-spesifik itu ada tiga macam Yang pertama pertahanan fisik Pertahanan fisik itu ada pada kulit dan mukosa membran Lalu pertahanan kimiawi itu ada pada saliva, air mata, dan lisozim Dan untuk pertahanan selanjutnya pada sel darah putih Yang bersifat phagocytik yaitu neutrofil, monosid, dan eosinofil Berikut ini adalah bentuk pertahanan tubuh bawaan Atau disebut juga dengan pertahanan tubuh alamiah atau non-spesifik Itu ada tiga macam yaitu pertama pertahanan fisik Ada pada kulit dan membran mukosa Lalu pertahanan kimiawi pada saliva, air mata, dan lisozim Lalu pertahanan pada sel darah putih phagocyti yaitu neutrofil, monosid, dan eosinofil Pertahanan tubuh adaptif yang diperoleh atau pertahanan tubuh spesifik Itu dilakukan oleh sel darah putih, limfosit Sel selnya adalah sel limfosit B Itu untuk mengatasi antigen di cairan antar sel Lalu sel limfosit T mengatasi antigen yang masuk ke dalam sel Dua macam sel T yaitu sel T pembantu atau helper T-cell Dan sel T citotoxic atau citotoxic T-cell Nah disini kita bisa melihat bentuk respon pertahanan non-spesifik Ketika terjadi inflamasi atau radang pada kulit Dapat dilihat tahapannya Yang pertama adalah ketika ada serangan Contohnya nih kulit tertusuk duri atau splinter Bakteri yang menempel pada splinter tersebut mulai memasuki kulit yang terbuka Sel-sel kulit yang rusak melepaskan signal kimiawi bahwa sedang ada serangan Nah pada gambar yang tahapan kedua Pembuluh darah berdilatasi atau mengembang ke rongga Sehingga pembuluh darah mudah bocor Sehingga darah merembes ke luka Darah yang banyak mengalir tadi menyebabkan penggumpalan darah di daerah luka Yang menandai permulaan proses perbaikan Dan membantu menghambat penyebaran mikroba ke bagian tubuh yang lain Peningkatan aliran darah ini juga membuat sel-sel phagocytis bermigrasi ke daerah luka Sel-sel phagocytis ini akan memakan mikroba yang masuk ke dalam tubuh lewat luka tadi Inilah inti dari daya tahan tubuh non-spesifik Yang disebut dengan phagocytosis Nah pada tahapan terakhir Tahapan nomor tiga Bersamaan dengan proses phagocytosis ini Sel epitel kulit bagian basal berkembang biak Bermigrasi untuk menyambung permukaan luka Sehingga terbentuklah keropeng dari bekuan darah Sementara itu fibroblast berkembang biak Juga menghasilkan serat-serat kolagen dan protein-protein lainnya Pada rongga luka sehingga terbentuk jaringan parut Luka parut yang terbentuk tidak semulus kulit normal dan meninggalkan bekas luka Penyembuhan jaringan luka sangat tergantung daripada suplai nutrien dan oksigen Berikut ini adalah penjelasan mengenai sistem pertahanan spesifik Nah sistem pertahanan spesifik dilakukan hanya oleh sel darah limfosit Sistem pertahanan spesifik membentuk kekebalan tubuh Lalu respon kekebalan tubuh terhadap antigen dapat dibedakan menjadi dua jenis Yaitu kekebalan humoral atau antibody mediated immunity Dan kekebalan seluler atau call mediated immunity Sistem pertahanan spesifik dipicu oleh antigen atau senyawa asing Seperti molekul di permukaan virus, bakteria, sel kanker, serbuk sari, dan debu Nah antigen memicu pembentukan antibody Setiap antibody spesifik untuk antigen tertentu Dapat dilihat pada tabel Untuk limfosit sel B maupun selimfosit sel T Penghasilnya adalah sum-sum tulang Pada proses pendewasaannya Limposit sel B itu di sum-sum tulang Sementara untuk limfosit sel T itu pada timus Nah untuk jenis antigen Jenis antigennya untuk limfosit sel B Itu terletak di cairan antar sel Sementara untuk sel T itu di dalam sel Limposit sel B itu termasuk ke dalam kekebalan humoral Dan limfosit sel T itu termasuk ke dalam kekebalan seluler Berikut ini adalah sistem limfatik manusia Sistem limfa merupakan jalur tambahan pada sistem sirkulasi Sistem limfatik adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh Cairan ini kemudian dikumpulkan oleh sistem limfa melalui proses difusi ke dalam kelenjar limfa dan dikembalikan ke dalam sistem sirkulasi Fungsi dari sistem limfa yaitu yang pertama Mengembalikan kelebihan cairan jaringan Yang kedua mengendalikan kualitas aliran cairan jaringan dengan cara menyaringnya melalui nodus-nodus limfa Sebelum dikembalikan ke sistem sirkulasi Yang ketiga mengeluarkan zat-zat toksin dari debris cell Lalu yang kampan mengangkut lemak yang sudah terbentuk emulsi dari usus ke sistem peredaran darah Lalu yang kelima mengembalikan protein plasma ke dalam sirkulasi agar protein plasma tidak terakumulasi dan tidak mengganggu dinamika kapiler Fungsi yang keenam adalah mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah Fungsi yang tujuh yaitu menyaring dan menghancurkan mikroorganisme Lalu fungsi yang kedelapan menghasilkan zat antibody untuk melindungi tubuh terhadap infeksi Sistem limfa terdiri atas organ yang memproduksi dan menyimpan limfosit Pembuluh limfa dan cairan limfa Pada gambar dapat kita lihat organ-organ yang memproduksi dan menyimpan limfosit yaitu nodus limfa Kelenjar timus, kelenjar amandel atau tonsil, dan limfa atau lin Pembuluh limfa terdapat di seluruh tubuh dan organ tubuh kecuali saraf pusat, bolah mata, telinga dalam, epidermis kulit, kartilago, dan tulang Pembuluh limfa berupa vena kecil yang memiliki banyak katup Serta berdinding transparan dan sangat permeable Sehingga partikel yang berukuran sangat besar dapat masuk ke dalam jaringan Cairan limfa atau getah bening adalah cairan jaringan yang diabsorpsi ke dalam kapilar limfa Cairan limfa berwarna kekuningan serta mengandung plasma protein, limfosit, keping darah, fibrinogen, lemak, dan sedikit oksigen Cairan limfa tidak mengandung sel darah merah dan karbon dioksida Selanjutnya adalah tentang kekebalan humoral Kekebalan humoral adalah kekebalan yang melibatkan sel B dan antibody yang beredar dalam cairan darah dan limfa Ketika suatu antigen masuk ke dalam tubuh untuk pertama kalinya Sel B membelah akan membentuk sel B plasma dan sel B pengingat Sel B plasma menghasilkan antibody yang berfungsi mengikat antigen Dengan demikian mikrofag akan lebih mudah menangkap dan menghancurkan patogen Setelah infeksi berakhir sel B plasma akan mati Sedangkan sel B pengingat akan tetap hidup dalam waktu lama Serangkaian respon terhadap patogen ini disebut reaksi kekebalan primer Nah pada gambar di bagian yang kedua pada reaksi sekunder Apabila benda asing yang sama masuk lagi ke dalam tubuh untuk kedua kali dan seterusnya Maka sel memori ini dengan lebih cepat dan sangat efektif akan merangsang sistem imunitas Untuk mengusir dan melawan benda asing yang sudah dikenal tersebut Reaksi tubuh akan lebih cepat dan lebih efektif dibandingkan dengan reaksi saat perjumpaan Dengan saat perjumpaan untuk pertama kali dengan benda asing tersebut Selanjutnya kita akan membahas tentang kekebalan seluler Yaitu sel T pembantu Bagian lain dari sistem kekebalan tubuh adaptif adalah kekebalan seluler Dimana sel-sel melepaskan racun untuk membunuh penjajah atau menyerang mereka secara langsung Tanpa keterlibatan antibody Kekebalan seluler adalah kekebalan yang melibatkan sel T Yang bertugas menyerang sel-sel asing atau jaringan tubuh yang terinfeksi secara langsung Ketika sel T pembunuh kontak dengan antigen pada permukaan sel asing Sel T pembunuh akan menyerang dan menghancurkan dengan cara merusak membran sel asing Apabila infeksi telah berhasil ditangani Sel T supresor akan menghentikan respons kekebalan dengan cara menghambat aktivitas sel T pembunuh Akan membatasi produksi antibody Pada slide ini kita akan membahas mengenai alergi yaitu reaksi terhadap antigen Nah pada gambar kita bisa melihat seseorang yang terpapar alergen Alergennya itu yaitu tepung sari Nah ketika seseorang terpapar alergen sel B akan bereaksi memproduksi antibody Untuk mengikat alergen Antibody melekat pada sel darah yang disebut sel mask Sel mask dapat ditemukan di seluruh pernafasan, seluruh pencernaan dan tempat lainnya Sel mask akan melepaskan bermacam bahan kimia ke dalam darah Senyawa kimia utama yang diproduksi sel mask adalah histamin Nah penumpukan histamin ini Yang dapat menyebabkan sebagian besar gejala reaksi alergi keluar Misalnya bersin, gatal, penyimpitan pembuluh darah dan lain-lain Selanjutnya adalah homeostasis yang kedua yaitu sistem ekskresi Sistem ekskresi yaitu proses pengeluaran sisa hasil metabolisme dalam tubuh melalui organ-organ ekskresi Zat yang dikeluarkan berupa keringat, urin, fesis, dan karbon dioksida Organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi yaitu ginjal, paru-paru, kulit, dan hati Sistem ekskresi berkaitan dengan osmoregulasi yaitu menjaga keseimbangan tekanan osmotik cairan tubuh, air, dan darah Dengan tekanan osmotik habitat Jika habitatnya diperairan Organ-organ pada sistem osmoregulasi terdiri dari kulit, ginjal, insang, lapisan, tipis mulut Secara ringkas berikut adalah proses utama ekskresi di ginjal Tahapan pertamanya adalah filtrasi Yaitu air dan molekul kecil disaring dari darah di dalam glomerulus Lalu tahapan yang kedua adalah reabsorpsi Yaitu molekul kecil yang berguna diserap kembali ke dalam darah Seperti glukosa, garam, dan asam amino Tahapan yang ketiga adalah sekresi Ion-ion seperti K+, dan H+, yang berlebihan Dan juga obat Serta senyawa yang beracun disekresi ke filtrat Pada tahap akhir, tahap ekspresi Filtrat hasil filtrasi Reabsorpsi dan sekresi dikeluarkan dari ginjal ke kandung kemi Nah jika ginjal seseorang rusak Maka harus dilakukan cuci darah Cuci darah itu prinsipnya adalah dialisis atau memisahkan Jadi darah seorang penderita Penderita gagal ginjal Itu akan dimasukkan ke dalam mesin Mesin yang menggantikan fungsi dari ginjal Setelah darah dicuci Darah akan dialirkan lagi ke dalam tubuh si penderita Homeostasis yang ketiga adalah pengaturan suhu Sebagai manusia, keadaan tubuh kita akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi lingkungan Lingkungan ini dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan di luar dan lingkungan di dalam tubuh kita Keadaan di luar tubuh misalnya cuaca yang panas Sedangkan keadaan di dalam tubuh misalnya penurunan kadar glukosa dalam darah Jika kita melewatkan sarapan Lingkungan di dalam dan di luar tubuh tersebut dapat mempengaruhi perilaku kita demi mendapatkan kondisi tubuh yang nyaman Ini adalah proses adaptasi yang dimiliki oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya Tubuh kita memiliki sistem pengaturan yang selalu membawa kondisi di dalam tubuh ini menuju ke arah seimbang Sistem pengaturan ini terutama dikerjakan oleh sistem saraf dan sistem hormon Sistem saraf menyampaikan pesan yang terjadi dalam tubuh Serta meresponnya dengan cara menghantarkan sinyal-sinyal listrik antar serabut saraf Sedangkan sistem hormon dengan cara mengeluarkan molekul pembawa pesan dari kelenjar-kelenjar hormon Yang ikut aliran darah ke seluruh tubuh Sistem saraf bekerja lebih cepat sedangkan sistem hormon bekerja lebih lambat Keduanya dapat bekerja sendiri-sendiri atau bersamaan Dan ini telah diatur oleh sistem di dalam tubuh manusia Untuk mencapai tujuan akhir yang sama yaitu kondisi homeostasis atau seimbang Nah, ada dua macam respon umpan balik yang dapat muncul Yaitu respon umpan balik negatif dan respon umpan balik positif Kedua respon ini memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai keadaan homeostasis Pada gambar, merupakan bentuk respon umpan balik negatif Yang merupakan respon yang memberikan suatu kondisi yang berkebalikan dengan kondisi yang sedang terjadi Sistem umpan balik terdiri dari tiga komponen utama Yaitu reseptor, pusat kontrol, dan efektor Pada gambar kita lihat adanya stimulus berupa peningkatan suhu di atas normal Nah, kulit sebagai reseptor dari stimulus tadi akan mengirimkan inputnya ke pusat kontrol yaitu otak Termostat di otak akan mengaktifasi mekanisme pendinginan yang dikirimkan ke efektor Di gambar ini, efektornya yaitu pembuluh darah dan kelenjar keringat Pembuluh darah di kulit akan membesar dan mengeluarkan panas Dan kelenjar keringat akan mensekresikan keringat untuk mendinginkan tubuh Setelah keringat disekresikan dan tubuh mendingin Suhu pada tubuh akan turun Lalu termostat akan menghentikan mekanisme pendinginan Dan akhirnya akan dicapai homeostasis yaitu suhu tubuh yang ideal yang berkisar antara 36 sampai 38 derajat celcius Begitu pula jika terjadi stimulus suhu turun sampai di bawah batas normal Kulit sebagai reseptor akan mengirimkan input kepada pusat kontrol yaitu otak Termostat di otak akan mengaktifasi mekanisme pemanasan kepada efektor yaitu pembuluh darah dan otot Pembuluh darah di permukaan kulit akan menyempit dan meminimalkan pengeluaran panas Sementara otot rangka berkontraksi dan menghasilkan panas sehingga suhu akan meningkat Setelah suhu meningkat, termostat menghentikan mekanisme pemanasan Dan dicapailah suhu tubuh yang ideal yaitu sekitar 36 sampai 38 derajat celcius Baik, sekian kuliah untuk hari ini Semoga dapat bermanfaat dan mudah untuk dipahami Tetap jaga kesehatan Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton